Kota Jayapura menjadi salah satu daerah di Provinsi Papua yang terdampak pandemi virus corona, dengan jumlah pasien hingga hari Rabu kemarin mencapai 25 kasus positif terpapar COVID-19. Imbas dari penyebaran virus mematikan tersebut, mengakibatkan kebutuhan warga akan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan, menjadi langka pada sejumlah apotik di kota Jayapura. Situasi tersebut dimanfaatkan pedagang musiman untuk menjajakan masker dan sarung tangan di beberapa titik ruas jalan protokol wilayah Port Numbay. Salah seorang pedagang masker yang sebelumnya berdagang gorengan, mengaku pendapatan dari penjualannya saat ini mengalami penurunan, sehingga dirinya mencoba peruntungan dengan menjual masker dan sarung tangan. Alhamdulillah, seminggu terakhir ini, minat masyarakat itu lumayan meningkat ketimbang sebelumnya. Seminggu terakhir ini, kalau sebelumnya cuma bisa laku 30-40 perpis, tapi seminggu terakhir ini, saya bisa menjual sebanyak 100 pis perlambaran, dari segi yang macam maskernya. Perpisnya ini harga jual ada yang 15 ribu, ada yang 20 ribu. Yang 15 ribu, yang 15 ribu seperti ini, dan yang 20 ribu, yang seperti ini. Orang bilang model kubah. Model apa? Kubah. Model kubah, kan biasa. Yang ini model kubah. Orang bilang dari masker korea, tetap model kubah. Pedagang masker lainnya juga mengaku ia dapat meraup keuntungan antara 300 hingga 500 ribu rupiah perhari. Kita juga punya model ya pas-pas. Habis, kita beli lagi 10 biji. Kalau kita dapat, kita beli lagi. Kita beli barang-barang, ya 10 biji. Sementara, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang paling dicari masyarakat agar terhindar dari bahaya virus corona. Dari Kota Jaipura, Papua, Ardiles Yumte, JTV, mengabarkan. Dari Kota Jaipura, Papua, Ardiles Yumte, JTV, mengabarkan. Dari Kota Jaipura, Papua, Ardiles Yumte, JTV, mengabarkan.